Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Kopi 18 Official Saya Bunga Dan saya Zulfa Lufia Kali ini kita akan membahas sesuatu Mungkin kalian semuanya sering menggunakannya Dan tak asing lagi bagi kalian Apalagi bagi kalian yang ada di dunia mahasiswa Atau di dunia perkantoran Bahkan mungkin di pasar pun juga ada Apakah itu? Apakah sesuatu itu kira-kira? Pala! Ini adalah pulpen Kali ini kita akan membahas tentang sejarah tentang pulpen Jadi pulpen yang kalian kenal dulunya itu Tidak se-modern ini Benar sekali Tentunya pulpen ini adalah barang yang sudah tak asing lagi kan bagi kalian Dan tidak bisa lepas lah dari kehidupan kalian Tapi kira-kira kalian tahu gak sih sejarahnya bagaimana? Mungkin kebanyakan Tidak tahu ya mungkin tahu cara pakainya saja Ya Oke baik Karena itu kami disini akan mengulik tentang sejarah dari pulpen Oke Jadi Kak Zulfa Dulu itu pulpen kan gak se-modern ini ya Dulu itu memakai bulu angsa Kak Zulfa Ya dulu itu pulpen itu belum disebut pulpen Kak Tapi masih disebut dengan alat tulis Dan kebanyakan alat tulis dulu itu dibuat dari bulu angsa Dari bulu angsa Yang banyak digunakan oleh orang Eropa Terus ada lagi dari akar alang-alang air yang lazim digunakan oleh orang Timur Tengah Iya digunakan oleh orang Timur Tengah Terus ada lagi juga Kuas Kuas Nah bener dari kuas Yang digunakan oleh orang Tiongkok Dan orang Jepang Sejarah dari pena atau alat tulis ini dimulai sejak abad 10 loh Kak Kalian kamu tahu gak? Gak tahu Kak Di abad 10 Masai itu ada apa sih kira-kira Kak? Di abad 10 Masai itu ya Sejarah dari penulisan itu sudah dimulai Nah pada abad 10 ini sudah diciptakan alat tulis Yang berbahan dasar tinta gitu Semacam apa kira-kira cara pemakaiannya di abad 10 itu? Pada waktu ini karena ini masih awal ya Jadi penanya itu dibuat secara terpisah dengan tintanya Jadi memiliki wadah masing-masing Oh berarti ada wadah, ada juga tinta Ada juga penanya gitu Pokoknya dibuat secara terpisah Kira-kira dari abad 10 ada lagi gak Kak? Kepembaruan? Tentunya ada Karena apa? Setiap ilmuwan itu pasti Terus menggali Nah bener Terus menggali Terus memperbaiki Dari pulpen tersebut Ini diperbaiki lagi oleh Mat Al-Muiz Pada tahun 953 Kira-kira Mat Al-Muiz itu ilmuwan dari mana? Mat Al-Muiz itu adalah ilmuwan dari kebangsaan Mesir Mesir Benar sekali Mat Al-Muiz ini membuat pulpen semacam apa? Seperti apa kira-kira? Kalau Mat Al-Muiz ini sudah berkembang lagi ya Tadi pada waktu abad 10 tadi kan masih Masih pembuatannya itu secara terpisah-pisah Masih secara terpisah Penanya terpisah Wadahnya terpisah Terus Mat Al-Muiz ini mengembangkan dengan membuat Pena dengan penyimpanan tinta Penyimpanan tinta yang berada di mana kira-kira? Penyimpanan tinta ini terletak di badan pulpen Ya di badan pulpen Di badan pulpen Mat Al-Muiz kan sudah menciptakan sedemikian rupa Kira-kira masih adakah yang lebih unggul lagi? Ini ada di tanggal 25 Mei 1827 Ilmuwan ini bernama Petraj Ponaru Berasal dari mana kira-kira Petraj Ponaru itu? Petraj Ponaru ini berasal dari Rumania kak Wow Rumania Dan Petraj Ponaru ini menciptakan pulpen Dengan penyimpanan yang bisa diganti Penyimpanan tinta yang bisa diganti Diganti? Diganti seperti apa? Ya maksudnya ada cadangannya gitu loh Oh ada cadangannya gitu ya Jadi memungkinkan sekali penggunanya itu tidak repot Dan lancar ketika menulisi tak perlu mengisi Atau ada seorang ilmuwan yang lebih memodelkan lagi Dia adalah Lazlo Joseph Biro Atau yang biasa dikenal dengan Lazlo Biro Dia lahir pada tanggal 29 September 1899 Oh berarti ciptaan si Lazlo Biro ini Lebih modern lagi dari ciptaan yang awal-awal tadi Ya benar sekali Lazlo Biro ini adalah penemu bulpen modern Bulpen dari Lazlo Biro ini dipatenkan di Paris tahun 1938 Kira-kira si Lazlo Biro ini pastikan mempunyai alasan Menciptakan pulpen sedemikian rupa itu Apa kira-kira alasannya si Lazlo Biro menciptakan pulpen itu? Lazlo Biro ini memerhatikan pada surat kabar Surat kabar ya Surat kabar tintanya kan cepat mengering Nah itu dia memerhatikan itu Sama memerhatikan kesulitan-kesulitan Saat mengoreksi naskah-naskah yang ditulis pada kertas tipis Seperti apa itu? Tintanya melebar Terus kertasnya sobek Jadi dia itu memerhatikan itu Memperhatikan sedemikian rupa itu Supaya lebih modern lagi ciptaannya si Lazlo Biro itu Saudara Terus ya Si Lazlo Biro ini Tidak sendiri loh dalam membuat suatu karya Kira-kira bersama siapa si Lazlo Biro itu menciptakan karyanya lagi? Atau memoderankan karyanya lagi? Si Lazlo Biro ini dibantu dengan saudara laki-lakinya Saudara laki-lakinya Namanya George George Dia adalah seorang kimiawan Seorang kimiawan Baruannya ini berupa bola kecil Bola kecil ini diletakkan di ujung bullpoint atau bullpen Bullpen ya Diletakkan di ujung bullpen Bola ini akan mengambil tinta dari kartrik Dari kartrik Lalu Yang di atasnya ada tintanya Dan tinta itu akan menetes dengan cara kapiler Dengan bantuan gravitasi Katila berarti bantuannya dengan gravitasi Karena bola kecil tadi Pena ini disebut dengan ballpoint pen Atau penanya sudah modern Sudah modern berarti Dan ciptaan dari Lazlo Biro ini bersama George Dipatenkan pada tanggal 10 Juni 1943 Dengan merek Birom Dengan merek Birom Kayaknya merek Birom itu gak asing deh Ya merek Birom ini masih bertahan hingga saat ini Dari ciptaan Lazlo Biro dan George tadi Kira-kira apakah ada yang lebih modern lagi dari ciptaan mereka Dia adalah Louis Edson Waterman Kira-kira prinsip kerja si pulpen ciptaannya Waterman itu seperti apa Kak Zulfa? Prinsip kerja dari pulpen ciptaan Waterman yaitu dengan cara kapiler tentunya Berarti kapiler tadi dengan bantuan gravitasi Akan tetapi ya Waterman ini membuat revolusi tersendiri bagi dunia Purple Penan Eh Purple Penan Oh my God Purple Penan Penulisan maksudnya Penulisan Dia membuat ujung pena ini Dari plat iradium berbalut dengan emas Wow Dan dia juga orang pertama yang meletakkan clip pada ujung pulpen Pulpen Jadi berbeda dengan yang Tadi-tadi yang Petra Flanaru, Lazlo Biro, atau George Itu berbeda Matomukis juga berbeda berarti Kira-kira dari cipta Dari kita kulit-kulit sejarah tadi ya Dari awal dari Bulu Angsai sampai Waterman tadi Itu menurut Kak Zulfa Yang paling sering dipakai Atau yang paling memuaskan itu Hasil dari pokok yang mana Ini bukan menurut saya ya Bukan menurut saya Cuma dari berbagai sumber itu Pulpen Atau model pulpen yang paling populer Atau paling terkenal ini adalah Pulpen karya dari Lazlo Biro dan George Dan pulpen dari Lazlo Biro ini Pernah sangat populer di Inggris Pada saat Perang Dunia Tahun 1939-1940 Berarti pulpen ciptaan Lazlo Biro dan George itu Sudah sangat populer ya Kak Ya benar sekali pulpen dari Lazlo Biro ini Masih bertahan hingga saat ini Keren-keren Jadi dari kita kulit-kulit sejarah Tentang pulpoin Mulai dari Bulu Angsai Hingga sampai ciptaan Waterman Yang memasangkan klip di ujung pena Kita bisa simpulkan Bahwa sesuatu itu harus Terus mengalami pembaruan Selalu diperbaiki Selalu dieksplorasi Selalu dikembangkan Pokoknya itu Tidak berhenti di situ saja Yang perlu kalian ambil dari cerita ini adalah Bukan cerita sih Ini sejarah ya Dari sejarah ini adalah Kita itu harus selalu mengembangkan karya yang kita punya Jangan malu untuk Berkarya Oke guys Selesai pembahasan kita pada kali ini Tetap nantikan pembahasan selanjutnya di Channel Kopi 18 Official Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena subscribe dari kalian sangat mendukung kita dalam mengembangkan karya Terus nantikan video selanjutnya Tetap di channel Kopi 18 Official Bye-bye Sampai jumpa